Tiga keeper muda jadi andalan persijap Jepara di Liga 2 Indonesia, pengganti Harlan Suardi. Tiga keeper muda akan menjadi andalan persijap Jepara di kompetisi Liga 2 musim 2022 ini. Manajemen persijap Jepara mengumumkan tiga penjaga gawang yang tergolong berusia muda sebagai pengganti Harlan Suardi. Keeper andalan persijap musim lalu yang hijrah ke klub peserta Liga 1, PSM Makassar. Tiga keeper itu adalah Ade Chandra Sena, 24, Juan Rico Graeldo, 20, dan Muhammad Rohan, 21. Manajer persijap, Egat Sucawijaya mengatakan, keberadaan tiga pemain tersebut membuat posisi keeper kini telah penuh. Persijap tidak lagi melakukan perekrutan pemain di posisi tersebut. Tiga keeper tersebut langsung rekrutmen. Tidak ada trial, kata Egat. Dari tiga keeper itu, berdasarkan pengamatan, Rohan kerap dipasang sebagai starter dalam dua pertandingan uji coba lawan Persipapati, beberapa waktu lalu. Sementara dua keeper lain berperan sebagai pelapis Rohan. Rohan pernah membela beberapa klub asal Jawa Timur. Ia pernah bergabung dengan Arema FC, Persik Kediri, dan Madura FC. Sementara Juan Rico memiliki pengalaman pernah membela Barito Putera dan Deltra Sidoarjo. Persijap juga merekrut keeper jebolan Persip Bandung U19 dan U21, yakni Ade Chandra Sena. Posisi keeper di Persijap Jepara memang mendapat perhatian sepeninggal Harlan Suardi. Penampilannya yang apik saat membela Persijap beberapa musim lalu. Membuat pecinta Persijap Jepara merasa kehilangan pasca ia pindah ke PSM Makassar.